Hai Oke ini akan modus hupir Nah kita akan tes yang untuk setirnya teman-teman ya Oke berfungsi dengan normal teman-teman kita akan coba aja Terima kasih Halo guys ini paketanku udah datang guys kita buka aja ini saya cari di marketplace teman-teman bisa lihat nih 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 ada ongkos kirimnya guys dari Surabaya Oke coba kita unboxing aja ya hati-hati guys karena di dalamnya banyak kabel jadi saya harus hati-hati unboxingnya penuh dengan perasaan yang sampai tembus ke dalam tarat Oh ini dia guys paketannya ini adalah steering wheel guys kita buka dulu apa nih Wah ada yang patah ini patah nih guys ini patah tuh ya kayaknya sih dari sananya pas nekuk-nekuk ini patah ini patah ya mungkin nah kita lihat oke ini bagian setirnya oke ya kabelnya ya selalu ini adalah giginya perseneling ya oke walham oke ada kabelnya kabelnya rapi sih sebenarnya ini terus kita lihat ini adalah box unit utamanya ya jadi ini box utamanya shifter buat ini ini buat sambungannya ah lalu ini ada setir ini apa pijakannya ya tepul sekali nah oke guys ya udah pijakannya rem dan sebagainya ini patah nih guys ini udah patah nih ya patah ya ini ya bisa lihat ya ini udah patah dari sananya tapi yang penting nanti fungsinya masih bagus tidak masalah nanti kan pasangnya seperti ini sebenarnya ini gas ini rem ini kopling seperti itu ya oke kabelnya aman nah ini ada steeringnya atau setirnya ya nah setirnya itu pakai momo ya momo racing oke ada lampunya juga lalu ini perlengkapannya yang lain oke baut-bautnya segala macam guys ini ya baut-bautnya ini buat kelaksonnya titik-titik nah si tengah ya nanti kita sambung di sana lalu ini adalah kabel adaptornya ya oke isinya seperti ini ya teman-teman ini ada baut-bautnya nah baut-bautnya oke baut-bautnya ini kabelnya kita masukin lagi oke barangnya sudah sampai dengan selamat Alhamdulillah teman-teman untuk pemasangan sendiri ya ini sudah rakit di dudukannya ya dudukannya bikin pakai apa terserah nah seperti ini teman-teman bisa lihat nah ini shifternya atau personelingnya tadi ya nah ini dudukannya bisa teman-teman bikin sendiri ya jadi teman-teman bisa bikin sendiri dudukannya nah itu pedalnya di bawah ini ininya setirnya atau steering wheelnya seperti ini nah untuk cara installnya atau pemasangannya koneksi ke PC-nya itu nah untuk kabel yang USB mini ini ya USB kecil ini itu dicolokkan di apa karena ini udah dimodif bentuknya ya sudah bongkar saya tambahin ya aslinya seperti teman-teman boxnya tapi saya modif saya gabungkan dengan steering wheel topway yang hanya dua pedal jadi saya pakai boxnya aja yang tetap yang asli cuma dikasih dudukannya seperti ini dan untuk komponennya harguinnya udah saya modif saya taruh di dalam sini ya taruh di dalam sini jadi colokannya ini nanti posisinya ada di sini nah kita pasangkan seperti ini teman-teman on-offnya sudah pindahin di sini ya ini on-offnya udah saya pindahkan di sini saya bikin ini on-offnya nah dia udah menyala teman-teman oke kelihatan menyala di sini warna orange nah untuk ini langsung ke USB PC-nya oke untuk bisa memainkannya ya teman-teman harus install dulu yang namanya Arduino idle dan well config ya jadi dua ini software ini harus teman-teman install dulu sebelum kita memainkan steering wheel Arduino Leonardo ini nah nanti teman-teman tinggal install aja softwarenya udah saya masukkan di deskripsi teman-teman tinggal download dan tinggal sesuaikan dengan spek PC teman-teman ya ya sekarang kita akan coba settingannya kita buka well config nya nah nanti akan timbul tampilan seperti ini teman-teman ya teman-teman bisa lihat tampilannya akan seperti ini ya di sini sudah connect teman-teman nah lihat sudah connect kita steering wheelnya kita goyang dia yang segitiga itu akan goyang untuk pedalnya yang tiga itu kita injek nah itu akan connect disana teman-teman nah gitu kan ya berarti ini sudah terkoneksi teman-teman ya nah untuk settingannya teman-teman bisa lihat atau bisa capture aja video ini oke kita masuk ke advanced setting nah disini oke setelah kurang lebih teman-teman udah setting seperti ini teman-teman tinggal close aja untuk well config nya kalau untuk Arduino idenya nggak usah dibuka-buka teman-teman nah kita langsung main masuk ke game nya nah ini dia ya euro kita akan masuk ke game nya kita akan coba oke silahkan kalian masuk ke option lalu pilih ini lalu pilih ke input wizard nah terus ke controller nih ya terus ke steering wheel lalu ke hshifter nah untuk ini rank nah ini joyx ini adalah setir ya jadi kalian sambil putih-putih setirnya ya klik dulu ya kalian klik dulu untuk ini joyx ini sambil putih-putih setirnya oke setelah sudah-sudah lalu ke ini ke gas klik lalu tekan gas nya nah ini kita atur aja sampai yang signal kuning hilang ini untuk ke rem klik ya kita tekan remnya seperti tadi gas nah kita atur juga ini sampai kuningnya hilang ya oke nah yang ini untuk kopling kita tekan lalu oke seperti tadi kita injak kopling nya ya oke sama seperti tadi kita atur saat oke nah oke setelah ini setelah kita atur kita langsung next nah kita atur personally nya yang itu mundur kalau jika tidak bisa pakai tekan setelah kopling ya untuk bisa menekan nah ini tekan mundur lalu kita masukkan gigi ke mundur lalu ini tekan klik lalu masukkan gigi 1 klik lagi gigi 2 dan seterusnya seperti itu nah ingat ya tekan setengah kopling supaya bisa masuk ke menu ini masuk supaya bisa masuk ke shifter ini supaya bisa ke klik terserah kalian bisa mengatur sampai gigi 6 atau gigi selanjutnya terus kita masukkan ke bawah nah disini dipunggah dengan shifter yang dikontrol ini shifter untuk ke use bit mode ini kita sentang kontak oke lalu kita menunjukkan n button kita atur klik kita atur aku send send kiri oke setelah settingannya semua selesai dan kita langsung bisa mainkan game ini udah masuk ke game nya temen-temen nah disini saya menggunakan bus pahala kencana temen-temen ya jadi ini kita akan tes aja oke kita akan mode supir ya temen-temen kita pindahkan ke mode supir oke ini akan mode supir nah kita akan tes ya untuk setirnya temen-temen ya ya oke berfungsi dengan normal temen-temen kita akan coba aja oke itu aja video kali ini dari channel abal-abal channel ini channel gabut yang mungkin gak manfaat tapi mudah-mudahan sih ada manfaatnya sedikit oke terima kasih udah nonton salam sukses selalu untuk kita semua salam my channel dan terima kasih kita akan lanjut setir terima kasih 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 terima kasih